Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya Dimanapun anda berada Pada kesempatan hari ini Saya ingin menyampaikan sebuah informasi Penjelasan tentang asmara begitu Ini beberapa kali ada yang bertanya kepada saya Ki, katanya Ki Bagus ingin menjelaskan Ataupun ingin membahas semua tentang asmara Dan kerezekian begitu Nah, apakah Ki Bagus juga membahas tentang weton? Ya, jadi beberapa kali saya membuat video tentang weton Tentang mitos menikah 24 Mitos menikah 25 Semuanya saya bahas Kemudian saya juga membahas tentang bagaimana Puasa weton juga Karena weton juga dipakai orang Jawa Untuk hal asmara juga Ya, ketika mau menikah Ketika melangsungkan pernikahan begitu ya Ada hari dimana harus mencari hari baik Ya, kemudian mencocokkan apakah jodoh ini Sudah cocok atau belum dan sebagainya Ini hal semuanya Berhubungan dengan asmara begitu Nah, kenapa saya ingin membahasnya hari ini Karena banyak yang bertanya kepada saya Ki Bagus, weton saya ini, pasangan saya ini Jumlahnya sekian Apakah ini boleh atau baik begitu? Ya, kebanyakan saya akan menjawab mereka adalah baik Semua hitungan Jawa itu adalah baik Nah, yang mana ketika kita menjumpai hitungan ketemunya jelek Maka yang harus dilakukan adalah mencari solusinya Yaitu, mencari hari baik Mengadakan selamatan Mengadakan ruwatan Bahkan kalau diperlukan Menggunakan syarat-syarat Sesuai daerah masing-masing Kenapa saya mengatakan sesuai daerah masing-masing? Karena Hitungan weton itu setiap daerah itu beda-beda Makanya jika saya memberikan solusi Pasti akan Pasti saya akan memberikan Yang sesuai dengan daerahnya begitu Bahkan ada suatu daerah Ketika menikah Wotonnya jelek Mencari harinya sudah baik Namun masih jelek Nah, syarat utamanya adalah Menikahnya arah Arah apa namanya ini Arah panggungnya Atau arah pelaminanya Harus menghadap ke arah mana Begitu Itu ada seperti itu Bahkan ketika menikah Lewatnya sebelah Pintunya lewat depan begini Pengantinya harus muter dulu Ke rumah tetangga Baru masuk Ke dalam rumah Itu Salah satu solusi Yang bisa dicari Di setiap daerah itu Pasti ada Kemudian ada Banyak sekali Yang menyatakan seperti ini Saya sudah mengatakan Seperti itu Kis Sama keluarga pasangan saya Namun keluarga pasangan saya itu Rasanya itu Enggan Ataupun menolak Ya menolak Lamaran saya Ataupun menolak Kita itu bisa bersama Itu menolak Nah Ya jadi Saya ingin Menyampaikan juga Sebuah fakta Yang mana fakta ini Cukup menarik Jadi Tidak semua Hitungan weton itu Sebagai Patokan Ada suatu keluarga Yang mana Tidak menyukai Anda Tidak suka dengan Anda Tidak merastu Hubungan Anda Tapi Dengan menggunakan Alasan weton Bilang Oh wetonnya tidak cocok Padahal Memang Anda tidak layak Menjadi mantunya Gitu Sampai saya mengatakan Seperti ini Memang banyak sekali Seperti itu Jadi Hanya Sebagai Alasan saja Weton tidak cocok Intinya adalah Mereka tidak cocok Dengan Anda Begitu Nah Solusinya bagaimana Ya solusinya Cari jalan yang baik-baik Ya kalau tidak ada jalan Ya silahkan Mencari yang lebih baik Begitu Nah Kemudian saya juga Menyediakan solusi lainnya Yaitu berupa Azimah Weton Begitu Azimah weton Tujuannya untuk apa Tujuannya untuk Menolak bala Untuk memberikan kita Rasa nyaman Begitu Karena saya Menghadirkan sarana ini Menggunakan Energi ilahiyah Yang mana bisa Melindungi seluruh keluarga Insya Allah Seperti itu Ya Namun Sarana ini Jangan kalian anggap Bahwa ini adalah Pembawa berkah Penyelamat kalian Bukan Ini adalah sebuah Sarana saja Yang tidak ada gunanya Namun Masih bisa Anda Harapkan Begitu Kalau Saya mengatakan Tidak ada gunanya Itu maksudnya Kita jangan mengharapkan Kepada Azimah ini Karena jika kita Mengharapkan Oh Azimah ini Membawa keberuntungan kita Oh Azimah ini adalah Penyelamat kita Itu adalah Salah besar Dan bisa menyesatkan kita Ya sama seperti Kita membawa Handphone Jika handphone tersebut Kita anggap Barang biasa Tidak ada gunanya Ya sudah Itu dipakai Sehari-hari Tidak masalah Namun Jika kalian Menggunakan Handphone ini sebagai Saya tidak bisa hidup Tanpa handphone Tidak bisa makan Ketika handphone saya hilang Tidak bisa Hidup bahagia Ketika tidak bisa membuka Media sosial Dan lain sebagainya Nah ini Anda Menuhankan handphone Seperti itu Jadi harap Untuk bisa mengerti Sudut pandang Kita terhadap Suatu sarana Spiritual Begitu Ya mudah-mudahan Untuk teman-teman semuanya Bisa bermanfaat Apa yang saya Sampaikan ini Untuk lebih jelasnya Tentang Azimah Faton tadi Silahkan Hubungi nomor Yang sudah tertera Di deskripsi Ya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh